Ya, pemirsa ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia, AGAI, dan Ikatan Guru Indonesia IGI, Sumbawa Barat, menggelar aksi damai di halaman keadilan negeri Sumbawa Besar. Mereka menuntut keadilan atas proses hukum yang saat ini dijalani seorang guru agama di SMKN 1 Taliwang bernama Akbar Sorasa. Dan perwakilan masa ini menyampaikan beberapa tuntutan pemirsa diantaranya menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru dan juga perlindungan profesi guru. Mereka juga meminta agar guru Akbar Sorasa yang saat ini menjalani proses hukum dibebaskan. Sebelumnya guru Akbar dilaporkan dan dituntut 50 juta oleh orang tua murid karena diduga telah melakukan pemukulan terhadap muridnya. Kasus tersebut sudah di proses hukum dan dalam proses persidangan di pengadilan negeri Sumbawa Besar. Kasus bermula pemirsa pada bulan Oktober 2022 di SMKN 1 Taliwang siswa MA ditugur oleh Akbar agar melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi MA tidak menghiraukan teguran Akbar yang berpakaian guru agamanya dan sang guru pun kemudian memukul MA menggunakan bambu dan dengan tangan. Ya jadi menurut kepala SMKN 1 Taliwang yang juga ketua PGRI Sumbawa Barat mengaku sudah melakukan beberapa kali mediasi namun gagal karena ditolak oleh orang tua siswa. LR yang ada di SMKN 1 Taliwang yang saat ini terjurut, terjurut, terjurut. Sekarang ini kami datang sebagai bentuk solidaritas kami. Semogaan Akbar selesai. Ini yang paling penting dan pisan. Begitulah dia ya kita bisa lihat bahwa memang kasus guru dipolisikan oleh orang tua murid karena ada tindakan kontak fisik ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia pemirsa sudah berkali-kali terjadi dan memang yang kali ini menjadi viral di media sosial sampai dengan ada aksi demo digelar di pergelian di Sumbawa untuk dapat meminta keadilan dan mereka juga mengklaim ini merupakan bentuk kriminalisasi dari guru. Jadi ada pro dan kontra dari pihak guru OPGRI dari Sumbawa Barat ini menggelar aksi solidaritas untuk guru Akbar. Nah sambil menunggu tanggapan dari para followers TikTok maupun Instagram saya mau baca dulu nih komen-komen dari para warganet yang menyoroti kasus ini karena tren pencariannya sedang tinggi kita tampilkan yuk. Ini dari X yang pertama dari Etchocon XXX buat ortu yang selalu belain anaknya ketika jelas-jelas salah mending bawa pulang anaknya terus dididik sesuai keinginan ortu. Nah ini dari warganet yang menyoroti dari sisi orang tua. Ini dari Bank PXXX suruh orang tuanya buat sekolah sendiri anaknya diajarin sendiri katanya gitu. Iya ini ada juga dari Bejo. Satu ya katanya saat ini guru dilema mengajar dengan ketegasan malah melanggar. Mengajar dengan santai hasilnya anak-anak jadi kurang ajar. Jadi jangan jadikan sekolah sekedar tempat penitipan anak doang ya. Betul. Ada lagi nih ramai masih dari X dari Arief Rista. Seks-seks-seks enak nih lama-lama bisa jadi ladang cari uang. Anaknya sengaja nakal biar orang tuanya dapat uang. Katanya seperti itu. Betul sekali ya. Kita juga ada dari Suto Momoka mengatakan waktu sekolah dulu juga sering dapat rekaman fisik tapi kalau lapor orang tua malah ditambahin sama orang tuanya. Mungkin ini perbedaan jaman dulu ya dengan jaman sekarang di mana generasi Z mungkin memang para orang tua ini lebih concern dengan apa namanya adanya kekerasan terhadap anaknya. Kita melihat beberapa komen-komen di media sosial di TikTok. Di TikTok ini dari Itzna 2016 katanya seharusnya orang tuanya berterima kasih karena itu kewajiban orang tuanya. kemudian guru hukum siswa gak mau selalu berjamaah. Jadi banyak sekali juga yang menyoroti dan memberikan tanggapannya nih kalau di TikTok. Betul sekali. Ini ada juga di Instagram katanya suruh mengajar sendiri saja biar bebas katanya ini dari Sujarwo. Kemudian juga Yoga Arjuna mengatakan suruh didik sendiri aja buat ijazah sendiri itu orang tua buat anaknya. Seperti itu ya. Ya ada lagi dari Serahayu makanya sekarang moral siswa menurun karena terlalu dimanjakan. Nah tadi memukul siswa menggunakan bambu. Nah seperti apa sih ringan atau berat? Tapi katanya tidak mengalami cedera berat begitu ya. Kalau mengalami cedera berat ya mungkin bisa dilaporkan. Tapi ini yang disoroti adalah karena memang ringan saja hukumnya diberikan. Ditambah lagi ada case di mana pada saat terjadi pemukulan tersebut sebenarnya sudah sempat dimediasi namun Sang orang tua jadi murid itu justru meminta uang untuk dapat dalam tanda kutip uang damai sebesar 50 juta rupiah. Nah ini yang menjadi kontroversi jadi seolah-olah ini seperti ada kriminalisasi ya jika tidak membayar 50 juta maka dilaporkan polisi dan juga dikejadian kan akhirnya dilaporkan oleh polisi. Nah apalagi gaji dari seorang guru akbar ini sangat kecil yakni sebesar 800 ribu rupiah. Kalian melihatnya seperti apa? Ada lagi dari Agung 5095 yang menyatakan bandingkan dengan moral siswa dulu jauh lebih baik dibandingkan yang sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.